Saudara jelang pemilu 2024, Joko Widodo menyebut Indonesia butuh pemimpin yang konsisten dan berani dalam membuat keputusan serta siap menghadapi resiko. Dalam pidatonya saudara saat menghadiri Apel Akbar, Komando Kesiap Siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Koka Muhammadiyah di Stadion Manansolo, Joko Widodo menyebut ada potensi ketegangan dalam menghadapi pemilu 2024. Tapi Joko Widodo optimistis bahwa rakyat Indonesia sudah cukup dewasa dan siap menghadapi pemilu tahun depan. Bersarakat tidak boleh terbelah karena pemilu, kedamaian juga tidak boleh koyak karena pemilu. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, saya ulang. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.